Jadi waktu orang Amerika tanya gue, what x3 Gue cuma jawab, this is Indonesia style bro Selesai Halo, kembali lagi bersama saya Pengepung Mobil Jadi kemarin kita bilang mau bikin jilid Dua jilid ya Gak jadi Karena disini mobilnya terlalu keren Semua kita bikin tiga jilid Satu masalah yang ada disini Apa tuh? Jadi kemarin Sewaktu E-Farm kan udah bikin top 10 tuh Ya Top 10 regulasinya dijelasin Harusnya begini Begini Sekarang yang jadi juri Selamat menikmati Kepala kalian pecah aja Semua Innova yang hadir Speknya semua sama Mati Mati gak kau? Selamat berjuang juri Kalau begitu Terus satu Itu masalahnya Yang kedua Meskipun lu bilang Oh bang Kok ada perbedaan kasta Bagian dalam bagian luar Salah kawan Jadi di bagian luar ini ada Meskipun dia terlalu luar udah dipikirin nih Jadi spot fotonya paling bagus Lu kalau tau dalam Spot foto gak begitu bagus Ya cuma di dalam Adem AC juga gak ada Gak ada adem-ademnya Angin Bang kalau di luar Malam nanti Malam gak keliatan Coba kau sorot Mana? Oh ada lampu Iya kan? Ini Surabaya bung Biar kau tau Jadi I.O nya AMM ini Gue tanya Dia kenapa kau pasang lampu ini Pusing kami habisin budget kita Uang pendaftarannya banyak Jadi kita habisin aja Bawa begini semua Kita gak ada bawa pulang Keren gak? Keren Ya itulah Surabaya Nah sekarang di belakang saya ini Udah ada City Hatchback Project J Yang dimana Project J itu Orangnya sangat baik Gemuk Ganteng Ya ini City Project J dari kita Bang City Project J Pajang di Surabaya Surabaya style gak? Katanya Kalau untuk ini Hampir semua spek dipenuhi Masalahnya gak bisa ngebul Kalau dia ngebul Mesinnya rusak berarti Mesinnya bocor Berarti di bagian depannya ini Kamu lihat Surabaya style itu meliputi apa? Bagian depannya itu ada proji Dipasang mata 2 Mata 2 Yang di bawah mata 3 Mata 3 Sampai disana saja Tentu enggak Kau lihat bagian volt lampnya SRFO Laser Ini atas bawah nih Dipasangnya Oke Ini Project J Yang pengerjaannya Pengebul sok bukan Jadi ini ngerjanya di One to try Nama bengkelnya di One to try Disini mereka pengerjaannya Bagus Dan gue senangnya di Project J ini Mereka ngerjain tuh Bener-bener lihat dari mobil saya Yang harusnya di stripping hitam Kan ada 2 ton tuh Saya mainnya Ya dibikin stripping hitam Jadi kesan mobilnya tuh Tetap safe Kecil Tipis gitu Jadi dari samping tuh Bener-bener lancip Gini Panjang Disini tetap ada Terus velgnya pake DNJ Dari Mas Dipo dan Jiko Nah lagi-lagi dari konser tuh Banyak kali Comba Bang Riki ini Satu Subwoofer pake stack Terus dia pake Kapasitor juga Terus pake DSP Powernya 4 channel ya Power 4 channel Terus monoblock 1 Buat ngedrive subwoofer Mobil ini Jadi kalo untuk kontes Maksudnya di kelas 8K Saya tunggu aja di FFA Kapan kamu masuk FFA Jumpa sama punya aku Kalo dia menang Kualat lawan guru Terus masuk lagi Nah ini Purman Civic Kenapa? Mau jadi type R Gak jadi-jadi Mau dibilang Gak type R Vela Gak type R asli Remnya juga type R asli Makanya purman Civic nih Kok boleh deh pajang disini Oh yang punya bengkel ya Suka-suka dia lah ya Tunggu kita masuk Yuk sini Nah kalo ini modifikasinya apa nih? Main original part Tapi OEM look Oh OEM look ya 280 mau dirubah jadi E55 280 mau jadi E55 Plug and play berarti? Yes Oke berarti modifikasi plug and play Jadi period correct lah Di mobil ini Kita masuk lagi Kalo yang ini? E 280 E 20 jadi E63 Nah ini Velgnya juga salah satu velg yang paling masuk di Mercedes Jadi pertama kali velg ini dikenalin Launchingnya di Mercedes W204 yang buat WMR Pake velg ini Cuma ini dia udah di step lip dia sekarang Jadi aslinya dia pake ring 17 Sekarang pake 18 ya kayaknya 19 kok 19 Jadi step lip Naik dua tingkat Kalo ini? Innova 2KD Ya Di konsep menjadi Civic RR Civic RR Yes Innova 2KD jadi Civic RR Mana Civic RR-nya? Maksudnya itu seperti Civic RR kok Depannya karbon Oh depannya karbon Sampai bagasi pun karbon Bagasinya juga karbon semua Jadi bener Buat balap kan nih? Atau buat balap kan nih Buat doang? Balap bisa kok Ini pernah jajar sama Porsche Carrera kok Oh udah jajar sama Porsche Carrera Engine B-nya bisa keliatan gak ya? Waduh kuncinya gak bawa kok Mana orangnya? Gak sigap dia aku mau dateng Di? Hei Gak gue bercanda doang Aduh ini Bikimaru Fortuner tau gak? Modifikasinya apa coba? Mesin kok Cuma mesin doang? Doangnya itu apa? Doangnya itu apa? Ganti Vanti Hybrid kok Turbonya udah ganti Vanti Hybrid Ganti turbo doang? Ganti turbo Naik intercooler Terus Pakai Big Break It Pakai BBK juga? Iya Iya karena mau Eh ngapa yang ganti turbo lagi? Sebenernya kan bawaan dia udah enak Gak tau si Edward kok Yang penting terlihat kaya aja lah ya Iya Oke Nah kalau ini kalau teman-teman tanya Yang pernah lihat di video saya Ada Fortuner satu Nah itu beforenya saya janji akan dress up mobilnya Dress up mobilnya tapi bisa jadi secara modifikasi buat teman-teman Oke Kita buka-bukaan tentang mobil ini Coba kau nyalain lampu kotanya dulu Lampu kota aja kau pamer kali pake sabar Nah oke Ya mobil ini Campuran Surabaya Style dan pengepul Style Dari mana Surabaya Style bagian depannya Surabaya Style Samping ke belakang Pengepul Style Nanti kalian lihat baru kalian kaget Pasti kalian nge Setuju Fortuner ini Termasuk simple dan cakep kelihatannya Bagian depannya lampu depannya udah ganti SR900 Dibuat di Yongmotor Terus masuk ke bawahnya lagi Folt lampnya udah diganti Tentunya dengan sabar Evo ya Kita udah pake sabar Evo Lensanya pake 2 Di bawah 3 Bang kenapa gak mau pasang agak banyakan dikit Ya mobil ini hidupnya di kota Bukan hidupnya di Surabaya Dia nyalain semua Kena pisau lehernya nanti Ya terlalu terang gitu Jadi dia pake Sesuai dengan yang dia mau Dan ini lensanya ini ada birunya Bang birunya kenapa bintik-bintik Itu ciri khas dari Yongmotor Ambil dari warna grillnya warna biru Karena dia punya suka warna biru Dia suka blue film namanya Virus pak Blue film Virus Sama aja ya Terus supaya menguatkan Bahwasannya mobil ini Mobil yang dibangun pake konsep Belum mobil selesai Ini ada tulisan Medan Kia Artinya? Artinya pedas di mulut lembut di hati Gitu Kalau dia Kalau versi saya Medan Kia Biar kami jadi kambing di kampung sendiri Kami jadi banteng di perantauan Itu oke Di bagian mesinnya Saya gak sentuh apa-apa di mobil ini Terus yang saya sentuh itu di bagian Velgnya Nah velgnya kalau ditanya Velgnya ori bukan? Bukan Jadi pengerjaannya apa nih Saya poles Terus Saya buat uratnya Urat aluminiumnya Saya brush Saya brush kasar Habis itu saya finishing Terus saya furnish Jadinya begini Udah simple Terus nah Kalau lihat bagian sampingnya Kalau yang ini kan Sampingnya udah Thailuk nih Udah Thailand Jadi saya buatnya simple doang Fortuner itu ada pinjakan kaki Pinjakan kakinya kita copot Nah Innova tuh pake RPF 01 Bagus banget juga Nah rata-rata Ya itu gue bilang Surabend style ya begini Standard-standarnya tuh Rata-rata pake lampu-lampu Pro G Karena memang kebutuhan Yang bukan lebay ya Dari sabar semua Masuknya Pajero Nah ini FT86 Nah ini pak Gue tanya-tanya dong pak Body kitnya pake body kit apa nih pak Kalau untuk body kitnya Kita custom white body Custom white body Ya Sama kita wheel arch Oh Berarti belakangnya dipotong ya Dipotong yang standarnya Turunin baru tambah daging lagi Betul Filegnya sekarang masuk BBS LM Depan 10 Belakang 11 Belakang 10 Belakang 11 Kenapa face-nya gak mau di chat Bikin Brush style gitu aja deh Oh pengen Clean ya Karena sekarang kekiniannya Semua begitu Jadi kalau untuk Warna velg beginian Pertama kali saya bikin Di Indonesia itu Di Jazz GK5 saya Jadi sekarang Jadi trend ya Kita senang juga Jadi inspirasi Rata-rata Orang sekarang modifikasi Gak mau terlalu berat Yaudah gue punya velg apa adanya Gue brush Gue aluminium Cuma pengerjaannya sangat ringki Lo salah brush Yang aluminiumnya itu Jadi warna hitam Gosong dia Jadi Ya ini Udah tebukti di mobil ini Kalian lihat sendiri Warnanya kering atau enggak Oke Terima kasih banyak pak Instagramnya apa nih pak DLC detailing DLC detailing ya Ya ada disini Nanti kita follow Oke terima kasih banyak pak Sukses Nah ini termasuk Salah satu diesel Dedengkotnya Surabaya nih Kita lihat Jadi dia Ini mobil belum jadi ya Ini masih konsepnya banget Yang dibangun itu Kap mesinnya Dia buat model Tailook Tapi bukan Tailook juga Kalau Tailook kan Semuanya Akrilik ya Jadi dia buat cuttingan Supaya memperjelas Ikonnya Yaudah ini Orang gak usah Lihat jauh-jauh Lihat dari atasnya Sudah kelihatan Mobilnya Devil Venturer Dalamnya itu konsepnya Gundam Dia berwarna Gundam Jadi warna Dari yang biasa Standar kan Biasa orang spray semua tuh Jadi dia spraynya Sebagian-sebagian Nah untuk kap mesin Konsepnya Kira-kira begini nih Nah minusnya dari ini Kalau hujan Tak ada air Cuma kalau dia bisa Bikin yang improve Yang lebih bagus Di bagian atas ini Langsung kaca Jadi gak ada air lagi Dan shape ini Menurut saya kurang Agak kurang Tapi kan Namanya konsep juga Masih diperbaiki Sama dia terus-terusan kan Kita masuk lagi yang belakang Ya ini salah satu Innova favorit saya Favorit ya kita bilang ya Kalau terbaik itu Banyak pilihan Tapi ini salah satu Innova favorit dari saya Kita langsung lihat Di belakang nih Oke Halo Komali Halo Jangan tegang kali Kok biasanya Ngerusaki mesin orang Gak tegang Ini kok tegang Jadi nih Kalau kalian gak tau Komali ini berarti Dari Mac Motor Mac Motor tuh Surabaya Punggawanya ada dua Siapa aja go Koroni sama Ada tiga sih sebenarnya Ada tiga ya Koroni Komali Christian ada lagi Christian Jadi kalau Komali tuh Bagi yang ngerusaki mesin Atau apa go Oh gak 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 Karena gue liat lu yang paling Sering cuding-cuding di laptop kan Enggak lah Enggak lah Enggak juga ya Koroni itu Koroni ya Berarti Komali tuh Tapi dia spesialisnya tuh Lebih kebersihan Orangnya attention to detailnya tuh Tinggi banget Ya Kita tanya Kok ini Innova Tahun berapa nih kok 2018 2018 2018 Oke Modifikasi yang dilakukan di mobil ini Titik berat kan di apa Mesin sama Estetik ya go Oh mesin estetika Berarti secara look lah ya Jadi ini pengen tampilannya clean Iya Jadi ala-ala mobil JDM Iya go Jadi kalau teman-teman tanya Diesel tuner Di Surabaya Ya itu Orang taunya semua Ronny How Taunya semua maik motor Tapi ada tantangan Tersendiri bagi Ronny How Sama Tantangan sendiri Bu maik motor Gue bisa bangun mobil kencang Tapi ada Rasa senti Gue bisa gak bikin mobil Cakep Cakep Bener gak? Bener-bener Ya kan? Lu bisa bikin mobil kencang Dan cakep itu nilai plus Jadi ini kita bisa bilang Innova pertama kali Yang wear tag Di Indonesia Nah kesulitan Pas lu ngebangun mobilnya apa kok? Kesulitan Otomatis wiringnya Wiringnya sembunyiin Wiring Wiringnya lu asal taruh di dalam sini Atau di relokasi dimana? Relokasi di bagian bawah-bawah juga Di bagian bawah ya Oke Jadi Saya sama Kumali itu kita sempat tektokan lah ya Nah kita ada tektokan dan tukar pikiran Berangkat lah Kan saya juga orang tau pengepul mobil kan dari wear tagnya ya Dari bangun mobilnya tes itu detail Tapi gak bertanya terlalu banyak Cuma sedikit-sedikit lah yang kita lakukan Jadi di posisi sini ada aki 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 posisinya ditaruh dimana nih? Bagasi Aki pindah ke bagasi Otomatis kabel gondingnya jadi 0 AWG ya? 0 AWG Pakai 0 AWG Terus yang di bagian sini tuh Kalau gak salah Sekring 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 udah Sekring ini ada di dalam Ada di dalam lah ya Kita gak usah sebut Nanti terlalu banyak Kalian bentuk Ini bangunnya pake darah loh Bukan pake kering Yang pake darah dia tau gak? Banyak kali salam beli barangnya Biar gue kasih tau Iya bener-bener Ini pake box kering Di belakangnya lagi bos pump Ya filter solar Filter solar Bos pump Itu gue pengen tau Taruh dimana Oh taruh di bawah Taruh di bawah Nah bos pump itu kalo tau di bawah kan Seprotannya agak telat Kita kasih ada Yang biasa kita pake lah ya Jadi pake pompa eksternal Buat naikinnya Kalau enggak dia lambat naik Jadi banyak berbuih Jadi mobilnya ngeden kan Pas digas tuh ngeden Ngeden Nah itu trail errornya dia tuh Gue tau tuh Trail errornya disana Jadi begitu bos pump Lo harus pake Pompa bensin eksternal Oke Di bagian sini udah beres Itu otomatis udah rapi tuh Bersih semua Ya Karena throttle Nah kenapa throttle gak mau pake titanium kok? Trottle Oh gak ada throttle body udah nih Udah gak pake throttle body? Gak pake kok langsung Jadi pipa langsung intake Oh pipa langsung intake Iya Ini ya Memang sengaja pake Stainless Titanium Oh ini titanium Oke Salah mata gue ya Gue kirain Surabaya kaleng-kaleng Gue lupa gue nih di Surabaya Stainless kemuran sih Oh stainless kemuran ya Jadi pengen pake titanium Iya Macem-macem gue sama dia kan Sombongnya nular rupanya Diam tapi ngelekit gitu jatuhnya Nah Terus gue tanya lagi Kenapa lu harus pake karet Kenapa gak mau pake V-Bland V-Claim Oh itu budget itu kalau itu Oh itu budget Dia tadi sombong kita tekan dia biar turun ke bawah kan Jadi dia gak pake V-Bland Soalnya gue liat mobilnya kapal api pake V-Claim gue Iya Kenapa nih gak mau pake V-Claim Ini bukan anehnya kapal api kalau ini Ini bukan anehnya kapal api ya nih ya Bukan kapal uap nih ya kan Gue jadi geli gue jadi ya Terus di bagian power steeringnya model standar 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 Terus ini pake AN22 AN22 Nah pas dulu ini pasti setengah mati lu jadinya Iya setengah mati gue Setengah mati kan Setengah mati Mesti potong last Harus potong last Begitu lu kalau gak ada Ini kan susah banget nih Anglenya ya Anglenya kan Jadi ini pesen khusus Masangnya pun susah Ini pesen khusus Kalau gak pesen khusus Dia gak bakal bisa begini Dan ininya tuh jadi patah Iya Patah gitu Mau gak mau dia harus pake yang begini Fitting kan ada angle-angglenya sih Kita harus atur Iya harus atur semua Salah beli buang ganti Iya itu Buang-buang banyak banget nih Nah terus Yang tadi gue sering bilang Lu bangun mobil harus bangun proper Yaitu Radiatornya langsung pake koyora Di belakangnya pake fence root ya Iya Fence rootnya Kipasnya kenapa lu pake standar Kenapa gak mau pake spal Spal berisik takutnya gue Tapi dingin disini Bener Spal berisik ya Takutnya berisik gitu gue Spal gak berisik dulu Dia lebih tipis lagi Dan bisa 3 step Nah ini mungkin ke depannya Bisa ganti spal Jauh lebih rapi lagi Oke Terus ini pake reservoir Aluminium Ini biasanya orang pake di Power steering Iya Ini power steering ada juga kok Iya power steering Oh iya oke Oke power steering ada Radiator juga ada Kenapa yang disana gak mau pake transparan Gue Transparan Plastik gue ya Iya Karena bawaannya udah plastik Gue Bawaannya udah plastik Jadi pengen ganti sesuatu yang berubah Oke Bisa diterima Power steering kesini pas lu Mentok habis gak ada bunyi pastinya Oh gak ada Karena ada jarak Gak ada gak ada Kita atur memang levelnya gak boleh Gak boleh lebih rendah Lebih rendah Makanya taruh disini ya Nah alasan dia udah pake sini Makanya gak bisa pake tutupan ini Karena ini mentok Iya Itu Jadi kita belajar lagi Masuk lagi ke turbo Nah Diesel turbo tuh butuh banget Namanya air filter butuh banget Tenang Angin gak boleh masuk langsung Iya Lu pake begini Cuningan lu gimana jadinya Oh gak gak Ini cuma untuk kontes aja sih Oh makanya kan Kebuka semua Aibnya sama aku Gitu kan Iya aku Oh jadi Ini cuma buat kontes Jadi versi model velocity lah ya Velocity tuh Kalau temen-temen tanya Bang velocity tuh apa Ya velocity tuh namanya trompet Jadi kalau hariannya pake apa Niko Hariannya pipa open filter ada Pipa open filter Iya Masuknya terus di bagian sini ada boxnya Gak ada Gak ada box Oh gak pake box Gak pake box Kalau gak pake box Begitu di idled kan goyang-goyang begini kok Iya Dikit-dikit lah Dikit-dikit lah ya So-so lah ya Tapi itu bisa diakalin pake bracket Pake bracket Cuma estetikanya hilang Di mobil ini Oke Turbonya diganti gak Niko Ganti Ganti apa Niko RF4 yang drag spec ini RF4 yang drag spec Iya Oke Internal mobil ini ganti gak Mesinnya Internal ganti-ganti Ganti apa aja Stang Packing head Sama seal holder Seal holder Injector Injector Berarti mobil ini sekitar 390 390 HP harusnya Iya kurang lebih harusnya Kurang lebih 390 HP ya di mobil ini ya Harusnya Oke Nah Kenapa kok Lu dari Mac Motor ya Iya Harus lu bangun Cover headnya lu pake nama Echusop Karena kan Engine managementnya kita pake Echusop Kenapa gak mau pake Mek Motor gitu Iya 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 Harusnya ya Iya Harusnya Mek Motor Itu suaranya pertama kali Yang berani ngerjain diesel Iya 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 kan Lu gak ngerasa Pecah otaknya itu Kalo lu pake Mek Motor Meskipun lu berkeringat Lu begitu buka Wah Asyik kerjaan gua disini Bener Bener Gila Copot sekarang Copot ya Iya Nanti mampus Besok aku Besok aku Copot Copot ya Oke Nah Terus kesulitan pas ini Kho Bendingnya gimana nih Kho Bending gak sih Bending kan ada alatnya Terus Tinggal di chrome sih Kalo kita Oh udah di bending di chrome Cuma kan kalo udah di chrome kan Dalamnya jadi mengecil Oh gak gak Kita tutupin Oke Maksudnya udah ditutupin Iya Kalo misalnya kamu udah bending Iya Langsung di chrome Harus dilobangin Lobangnya Iya Supaya boh masukin Oke Kita mikir jauh kok Udah mikir Jambing sama orang lain sih Iya soalnya ujungnya Tutup-tutup juga ketutup sama napplenya Iya Fioran nya juga udah ganti Throttle nya udah ganti semua Oke Di bagian pengereman Nah Biasa orang rem kalo Innova gak mau pusing Iya Ini booster pake standar masih Standar Booster pake standar Master ganti Yang bagian atasnya Tabungan Tabung reservoir Ganti Tabung reservoir ganti Yang ammonium ya Iya Jadi di custom sesuai Terus ini pake fitting AN3 Iya AN3 AN3 Langsung nyambung Branded Nilon Iya Sampai kesini Berarti pake BBK Bener Dia pake BBK Sekala macam Tapi tetep ABS tetep ada Tetep ABS relokasi di belakang fender Di belakang fender Pas lu pertama relokasi ABS Lu beresin sensor error nya itu berapa lama? Gue tanya coba Kalau error nya gak lama Tapi Feel Amblast nya Iya feel amplast nya Kalau enggak terlalu keras Kayak nginjak batu Berapa lama? Dua mingguan Dua mingguan Sama kita kocas dulu S2000 gue dulu juga begitu Mau pecah kepala gue rasanya Iya karena ABS ini pusing Orang bilang Oh ABS relokasi belakang fender Moncong kau udah pernah bangun Belum Iya kan Kalau kita udah pernah kena Terlalu ambles Vacuum nya kita bypass Begitu vacuum kita tutup Ngeram nya kayak ngeram biji Salah lu tau gak? Keras banget Keras banget Ada biji-bijian nya di dalam Nah itu masalahnya Di diesel ini Terus gue pertanyaannya Kenapa Engine bay lu ini kok Gak mau ditutup rata Semua pake flat gitu Seperti America spec Kenapa lu harus bangun ke begini Spek nya Itu gue yang sering banget Ditanyain sama juri Jepang Sama juri Amerika Maksudnya ada gelombongnya Iya Kenapa harus begini Gue liat jawaban gue Sama jawaban dia sama gak Ya karena mau Mau originalnya Oke Selesai Masuk Jadi waktu orang Amerika Tanya gue gua cuma jawab, this is indonesia style bro. itu selesai. iya kan? padahal gue gak ngerti bukan gue sombong, gue mau artiin bahasa englisnya itu susah. gak bisa ngomong gue, jawab begitu dong apa adanya. siapa jurinya waktu itu? big mike sama rewire ryan. ryan sama samdu dari superstate pas gue itu, jadi sombong gak gue ya kan? nah gantian sekarang gue nih, kan gue dulu udah udah kena pelonco kan? terus gue tanya, nah ini kok, sebenarnya kalau bagian sini lu bisa pakai titanium bolt yang warna silver? kenapa lu pilih warna biru, merah, biru, merah, biru, merah, begini. konsepnya sih lebih ke putih, hitam, sama merah. oh jadi balik lagi konsep ya? konsep lagi. sebenarnya kalau ini ya, kalau style-nya gue ya, kalau gue berpikir, kalau gue, ininya gue hitamin sih. ini saya plating orang jadi warna hitam, AN-nya. gue patih hitam, 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 di bagian sini baru berwarna, bagian sini gue kasih warna. baut ini gue gak bakal pakai. gue bakal pakai baut standarnya lagi. begitu buka, ini udah OM dulu. kita ini jangan modifikasi lagi jatuhnya. jauh lebih clean kalau gue gitu ceritanya. iya kan? oke, gue beli Innova. gue mau bangun di MacMotor. internal gue mau standar, tapi gue mau clean begini. berapa MacMotor? Wertek juga. Wertek dong. MacMotor mau charge gue berapa? Rupiahnya? iya dong, rupiah masa dollar. oh murah sih, 15? 15 juta. bisa begini semua? oh gak bisa, jasanya aja. enggak, semuanya lah. aku kirain 15 juta udah pucat aku, berarti aku charge orang 120 juta malah kali ganti. waduh, kalau jati full sama aksesori semua? iya dong, haruslah. kalau gue charge ke customer, customer gak mau pusing lagi. dia datang, tugasnya cuma satu di gue. dia cari uang yang banyak, goyang nabung. waduh, gak ngitung ini kalau ini. gak ngitung? kira-kira lebih kurang berapa? lebih kurang kalau untuk silver silver lo habis kita 27 jutaan. ya. ya, branded nilon 7 juta lah kita ngomong. piping titanium 14 juta. ceng nih dong. pipi titanium 14 juta. 120-an kemudian. 120-an kan? berarti pengepul gak mahal. dari tadi omongan itu ya gue tunggu-tunggu, tau gak? jadi kalau kalian mau wetak di pengepul kau masih tanya, aku mau sesuaikan budget. udahlah pulang aja lah, udah. mahal. jadi kalau kita bilang jasa kita charge 15 juta, kau harus ingat RND-nya, go. kalau kok kok tau RND-nya selama ini, lu bakal bangun gak? dulu. kalau itu enggak. gak bakal bangun ya. jadi ibaratnya memang udah kecebur gatunya di mesin ini. terus buat belajar juga kan. buat belajar juga. buat belajar, oke. tapi lu kalau udah begini pengen ada upgrade-an lah dari mobil ini. kalau sekarang enggak, go. di bagian mesin udah cukup? udah cukup. udah puas banget? udah puas. best time udah pernah turun track belum? belum. 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 oke, berarti modifikasi cuma di bagian HB. yang punya udah kehabisan uang atau uangnya gak cukup. ya, mepet lagi. mepet ya. bentar lagi jual tanah kayaknya dia. soalnya aku lihat lampunya standar ya kan masih kan. kaki-kakinya velennya oke lah ya. gua kalau komen velennya kena tampar gue ya kan. audionya main gak lu? audio main-main. audio main juga? main. soalnya lu lihat. kalian liat Instagramnya megmotor deh. gua heran. megmotor tapi jual audio. nah dia buka satu pintar sih. lu mau bangun mesin di gua, audio lu udah mahal, gak apa-apa. masuk aja. audio lu gua jual, lu wangnya buk mesin. memang iya iya. pantas kalau gua jadi koriki tapi tes sepalanya loh. bener loh. kita lihat di bagian audionya. Regen kau masuk sana. audio pakai audio circle. oh pakai audio circle. iya dari koriki nih. konserto, konserto. konserto oke. terus terus audio circle pakai 3-way. 3-way. powernya berapa bigi? powernya power processor. oh power processor. simple-simple. pakai hemat. iya. pengennya clean. nah ini gua tanya kok. setir ya kok. Innova pasti banyak banget orang tanya. kenapa ada display-nya kok. iya kan ada aftermarket kan. aftermarket. iya. jadi bisa bisa connect. Thailand atau Taiwan? Taiwan. Taiwan ya. iya. oh jadi itu ada misalnya kayak limiter rev-nya juga. limiter rev, shift light-nya bisa. terus rating ini juga nyala. terus RPM-nya ada bar-nya semua. udah ada bar-nya semua. iya. kalau engine management-nya pakai? edusop. pakai edusop. monster mag ya. terus yang di oh udah pakai hugo juga ya. udah. nah itu karena dia pakai DSP amplifier kalau untuk ngangkat suara tingginya mau nggak mau dia harus pakai DSP. iya. supaya pakai suaranya nggak terlalu kaku ya. iya. dan edusop sendiri di ap-nya. terus juga ambience-nya ruangannya. ambience-nya dapet semua. cakep loh. kalau pakai hugo. kamu lihat kan ini bedanya. kalau bengkel mesin yang sering jualin barang audio customer-nya buat beli mesin. hebat memang. kita harus belajar sama Surabaya. kamu nggak punya cukup uang. kamu punya audio datang ke toko saya. saya jual barang kamu. kamu dapat mesin. kita harus belajar banyak nih sama Mac Motor nih. hebat loh ini loh. iya loh. oh berarti masih minimalis lah ya. minimalis. minimalis. tapi ini lonjok banget sih. lu begitu begini orang lihatnya gila. iya loh. nah kalau di diesel suka ada lampu-lampu beginian tuh apa sih. ini apa namanya. led strip kok kalau itu. led strip. iya. nggak ada anak diesel bilangnya lampu apa itu lagi kan gitu. lampu GBK. apa itu kok. oh Surabaya nggak. kalau di Jakarta orang pada bilang ini lampu GBK katanya. jadi kayak lampu stadion buat menerangin semua gitu-gitu. dari Mac Motor turun berapa mobil kok. ini empat kok. empat. oke kita lihat lagi. yang yang dia bawa empat. kalau memang pelanggannya dia mah banyak banget. kalau nggak kau lihat Instagramnya bisa jual apa prosesor semua dari mana. orangnya bilang yang penting kau punya audio mahal. nggak ada duit kebaikan tuh nggak apa-apa. aku jual murah barang kau masuk mesin. iya enak kok. iya enak kan. gampang. jual dua biji dapet full spek. oh iya bener-bener. lu jual power A kelas aja ya. iya. power A kelas kalau nggak jual utopia M. iya. dapet full spek. dapet full spek. enak. enak enak kok. oh kalau ini punya si kancil ya. kancil. 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 memang berarti tajer juga lah ini orangnya. dari dulu mau terus kita. kita belum menguasai kita. belum menguasai. jadi mending mobil yang baru ini ajar. iya. berarti ini yang punya lebih muda dong atau lebih deket sama kok kok. iya deket-deket. lebih deket. oke gak takut. oke kita masuk lagi. terus ada lagi ini apa nih. itu KD juga. oh KD juga. nah ini kok gue mau tanya kok. iya. kan gue lagi bangun KD juga kan. iya. ini lu powder coating atau spray sih. enggak spray. spray aja. oh tinggal spray doang ya. cuma dibuka soda api bersih dulu baru di spray ya. iya. terus di amplis dulu yang juli jeruk-jeruk dulu. oh amplis kasih halus dulu semua ya. nah ini kan turbo. hmm. flanknya ini kenapa nggak diselimutin sih. gue liat diesel semua nggak diselimutin. iya. bukannya dia pas nge-spool ini kan jadi bara api. iya. bara-bara-bara. harusnya diselimutin kan. iya. tapi kalau diesel kan nggak sampai yang oh merah. kayak kita gitu ya. iya. itu kan kalau top speed sih. oh. kalau top speed. cuma kan karena anak-anak Surabaya kan nggak nggak sayang nyawa tuh katanya. kayak kucing. soalnya di kulkasnya ada 12 katanya kan. kalau kurang ngambil lagi satu gigi lagi. iya. tapi kalau disaranin harusnya di. harusnya tutup lah lebih. harusnya tutup ya. selimut. oke. kalau lu nggak mau selimut ya bikin bending kayak Subaru aja gitu. iya. iya. terus masuk itu lagi. iya. udah sama-sama lah ya. iya. OEM style kalau ini. OEM style ya. semuanya. oke. terima kasih banyak. iya. oke. thank you. iya. pokoknya lu kalau mau masuk beginian jasa doang 15 juta. barang kau pintar-pintar cari sendiri. iya. iya. ntar 125 tadi ya. enggak. 15 juta dulu. orang yang nggak mau pusing. 125. gitu. iya. cuma 125 kok ngasih dia nanti dikasih barang Cina semua. cuan banyak dia. iya. enggak lah. tetap dikasih standarnya main motor. iya. siap go. sampai disini saja. kita lanjut lagi ke next vlog. dadah. sub indo by broth3rmax